Kita mulai seputar Bandung Ria Malam dengan informasi pertama. Pembesar seorang pemuda disabilitas di Sukabumi mengalami luka berat akibat penganiayaan. Belum diketahui motif pelaku menganiaya korban. Kini korban masih menjalani perawatan rumah sakit Samsudin, Kota Sukabumi. Video seorang pemuda terkapar bersimbah darah di Jalan Ahmad Yanici, Koleh, Kota Sukabumi, viral di media sosial. Perekam video tersebut diduga pengguna jalan yang melintas. Diduga pemuda tersebut menjadi korban penganiayaan sejumlah berandalan bermotor pada binggu dini hari. Korban yang diketahui seorang penyandang disabilitas itu mengalami luka akibat sabetan senjata tajam di sekujur tubuhnya. Sampai saat ini di lokasi kejadian masih terlihat bercak darah korban yang ditutup pasir. Kini korban berada di rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Kaporle Sukabumi, Kota AKBP Susatio Purnomo Condro mengatakan, pihaknya masih melakukan penyelidikan mengenai motif penganiayaan tersebut apakah oleh geng motor atau bukan. Dan akan mengecek kamera CCTV di sekitar lokasi kejadian serta memeriksa sejumlah saksi. Masih melakukan penyelidikan mengenai sebabnya motif dan sebagainya. Tapi korban saat ini masih ada di rumah sakit dalam perawatan dan tentu nanti kita akan dalami lagi terkait dengan kejadiannya dan sebagainya. Jolong masih ya dari penyelidikan dua lakan bersama diri? Nanti kita cek, nanti kita cek. Korban sekarang dalam kondisi stabil penanganan oleh dokter bedah begitu. Di ruang bedah kami sekarang terdapat luka-luka di bagian punggung dan di bagian tangan. Dan sekarang lagi dalam masa observasi karena ada sempat penurunan kesadaran. Sekarang kita khawatirkan ada masalah dengan bagian kepala. Sementara itu HUMAS Rumah Sakit Ersam Sudin Wahyu Handriana menjelaskan saat ini korban masih menjalani masa observasi karena sempat mengalami penurunan kesadaran. Kasus ini masih ditangani oleh Satres Kimporles Sukabumi Kota. Hingga saat ini pihak kepolisian masih memburu para pelaku. Budi Setiawan, Bandung TV Sementara, Bandung TV Sementara, Bandung TV